Intro Oke selamat malam reka-rekaan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di kita semua ya Baik Bapak Ibu kami dari kuasa Geri Iskak Dalam rangka untuk mengklarifikasi berita Yang beredar di masyarakat Dengan ini Muhammad Geri Iskak Iskak melalui kuasa hukum Mengundang para reka-rekaan media Untuk menghadiri press conference Baik media cetak maupun elektronik Dengan adanya berita yang telah beredar pada masyarakat Selama ini mengenai penangkapan Saudara Muhammad Geri Iskak Alias Geri Iskak Di daerah Pasir Putih, Bandung Pada tanggal 23 Mei 2022 Sekira pukul 18.30 Oleh tim kepolisian Polda Jawa Barat Bersama-sama dengan 4 orang lainnya Yang dinyatakan positif sabu Sesuai hasil pemeriksaan kepolisian Polda Jawa Barat Dan telah melakukan tes urin di rumah sakit Bayangkara Sartika Asik Dalam kesempatan ini kami selaku kuasa hukum Saudara Geri Iskak Bermaksud memberikan penjelasan kepada masyarakat Terutama terkait kronologis penangkapan klien kami Yaitu Saudara Geri Iskak Dan maka dari itu Saudara Geri Iskak dan keluarga melalui kami Selaku kuasa hukum Perlu menyampaikan beberapa hal Yang akan disampaikan oleh partner saya Rekan kami Dari R. Samudera & Partners Baik terima kasih selamat malam semuanya Terima kasih sudah menunggu Sebelum perkenalkan saya R. Samudera Dari R. Samudera & Partners Ini saya kena perkenalkan Rekan saya adalah Tony McSrada Dan juga Ibu Penny Saya disini selaku kuasa hukum Dari Geri Iskak Perlu menyampaikan beberapa hal Terkait kronologis tentang penangkapan yang terjadi di Bandung Pada waktu lalu Perlu kami klarifikasi dan perlu kami sampaikan ke masyarakat Bahwa pada saat itu Saudara Geri dan asistennya Berada di tempat tersebut Atas undangan dari salah satu temannya Berkaitan dengan pekerjaan Dan disana telah ada tiga orang lainnya di dalam rumah tersebut Dan Saudara Geri, selaku klien kami Tidak mengetahui TKP tersebut terdapat sabu Lalu Sesampainya di TKP Memang klien kami ini masih melihat Sisa-sisa asap yang masih agak pekat Dan mungkin Asap itulah yang ikut terhidup Saudara Geri ketika mereka masuk ruangan Dan memang Saudara Geri ini tidak melihat adanya sabu Tapi sempat melihat Adanya alat bukti hisap Di pojok ruangan Lalu setelah 30 menit setelahnya mereka berbicara Membicaraan pekerjaan Datanglah para penyidik dari Polda Jawa Barat Dan menangkap semua adanya TKP Berikut barang bukti Berupa alat hisap sabu Yang dibawa ke Polda Jawa Barat Dan langsung dilakukan tes kurin Dan hasilnya Atas Saudara Geri Beserta kawan-kawan lainnya Asistennya pun Dinyatakan positif Dan kami benarkan hal tersebut Yang dimana kemungkinannya Ini kami sudah konsultasikan juga Ke dokter Dokter IBN Maupun dokter pribadinya Dari Saudara Geri Bahwa apabila seseorang Ada di dalam ruangan Yang dimana Dalam ruangan itu memakai sabu Atau narkoba apapun Yang Bermutuk asap dan lain-lainnya Dan mereka dalam situ cukup lama Sehingga menghirup Udara itu Sehingga itu bisa menyebabkan Hasil tes kurinnya itu Menjadi positif Seperti itu Karena memang Klien kami Saudara Geri ini Sudah tidak lagi menggunakan narkoba Tidak pernah menggunakan narkoba Dan dilihat juga dari faktor kesehatannya Yang masih aktif mengkonsumsi obat Khusus untuk penyakitnya Di bawah pengawasan dokter spesialis Penyakit dalam Dan atas hal tersebut Klien kami Itu dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-undang RI 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dimana menggunakan narkoba Untuk diri sendiri Dengan cara melawan hukum Dan terkait asesmennya Itu Terkait pasal 56 Undang-undang narkotika Tersangkai dapatkan kurang Barang bukti Daripada 1 gram Maka dilakukan asesmen Sehingga Petugas melakukan koordinasi Dengan BNNP Untuk dilakukan asesmen tersebut Bahwa setelah penangkapan Pada pukul 18.30 Pada pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Saudara Geri mengalami Penurunan kondisi kesehatan Dimana trombositnya menurun Kakinya bengkak Badan lemas Dan sempat demam Maka Tim dari Polda Melakukan perawatan Dan dibawa ke rumah sakit Bayangkari Sartika Asih Polri Bandung Dengan pengawasan dokter Dari rumah sakit tersebut Lalu setelah dilakukan pemeriksaan Dan perawatan oleh pihak rumah sakit Terkait kondisi kesehatan Saudara Geri Juga dilakukan asesmen terpadu Dari dokter Di BNN Maka berdasarkan pertimbangan Keadilan Atau restoratif justice Saudara Geri Oleh Polda Jawa Barat Dinyatakan harus Direhabilitasi berjalan Dengan wajib lapor Maka pada tanggal 27 Mei 2022 Saudara Geri Telah dibebaskan Dari tahanan Polda Jawa Barat Untuk dilanjutkan Rehabilitasi Ke BNN Provinsi Jawa Barat Karena Dan karena Saudara Geri ini Berdomisili Di Tangerang Selatan Untuk rehabilitasinya Kami minta rekomendasi Untuk Ke BNN Provinsi Tangerang Selatan Sehingga Seterusnya Dia bisa mendapatkan Informasi lebih lanjut Edukasi tentang narkoba Pemisahan kesehatan Konseling Serta perawatan psikologi Dan disini kami Saku kuasa hukum Dan pihak keluarga Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Direktorat Resersi narkoba Polda Jawa Barat Lalu Kejasaan tinggi Jawa Barat Juga BNN Provinsi Jawa Barat Yang telah Memberikan pelayanannya Yang terbaik Mengayomi Dan juga Koordinasi Yang sangat Bagus Sehingga Hari ini Seperti yang kita lihat Saudara Geri bisa berkumpul Bersama kita disini Dan berkumpul Bersama keluarga Jadi memang Yang kita geris bawah disini Adalah Saudara Geri Bukan berkumpul bersama Dan menggunakan narkoba Tapi beliau diundang Diundang Ke rumah salah satu rekannya Untuk mencana pekerjaan Tanpa tahu Mereka menggunakan narkoba Jadi seperti itu Silahkan dilanjutkan Baik Kami lanjutkan Kesimpulannya Kami tegaskan sekali lagi Bahwa klien kami Saudara Geri Iskat Hadir atas undangan Seorang teman Dan terkait Hanya dengan pekerjaan Dan Saudara Geri Klien kami Menjadi korban Penyalahgunaan narkotika Jenis sabu Dan saat ini Atas rekomendasi Dari BNNP Jawa Barat Saudara Geri Iskat Atau klien kami Diberikan rujukan Untuk rehabilitasi Ke BNNP Tangerang Selatan Ya Pak Geri Saya cuma mau bilang Terima kasih kepada BNP Jawa Barat Kejaksanaan di Jawa Barat BNP Jawa Barat Sudah benar-benar Baik Dan Mengurus saya dengan Baik juga Mereka sangat baik juga Orang-orangnya Saya juga mau terima kasih Kepada keluarga saya Yang selalu support saya Saudara-saudara saya Teman-teman saya semua Sudah berkaya sama saya Dan yakin Bahwa saya sudah Terima kasih juga Kepada teman-teman media Yang sudah datang Dan Waktunya Saya Untuk melahasakan semua Itu aja sih Dari saya Mas Geri Kondisi Kesehatan seperti apa Karena kan kemarin Sempat masuk rumah sakit Gimana mas Sekarang kondisi Ya kan memang Saya punya Serosis Jadi Para serosis Yang memang harus Penyakanganan khusus Jadi gak bisa Capai sedikit Ini makanan juga Harus jaga Kalau itu deh ya Bengkak Terus semua ngebrok Jadi Memang Seperti Jadi memang Kalau boleh saya tambahkan Dari dokternya Geri Iskapun Ini juga menjelaskan Bahwa Terkait penyakitnya ini Tidak memungkinkan lagi lah Untuk beliau itu Menggunakan Barang-barang seperti itu Karena Yang terancam itu Nyawanya beliau Jadi memang Beliau tidak menggunakan Barang-barang seperti itu Bisa dijelaskan Bikin kontennya Bikin konten Pekerjaan apa ya Bisa dijelaskan Itu baru mau diomongin Mas Kita baru mau Discuss semua Apa yang baik Yang mana yang baik Jadi klien kami Jadi klien kami diundang Hanya untuk Baru mau Membicarakan Terkait apa yang Akan dikerjakan Jadi belum Belum berjalan nih Baru kita bicarakan Mengenai apa yang Mau dikerjakan Begitu ya Ya pada waktu itu Posisinya adalah Dalam keadaan mau pulang Oke lah Mampir dulu Ternyata keadaan seperti itu Kalau untuk statusnya sendiri Mas Gini kerja apa Status apa itu Statusnya Dengan rekomendasi Untuk Rehabilitasi berjalan Dengan wajib lapor Ke BNN Provinsi Tangerang Selatan Berarti untuk sekarang Semuanya dilipahkan Ke BNN Tangerang Selatan Ya Jadi memang kita nanti Terkait pemeriksaannya Wajib lapor itu kesana Wajib lapornya berapa lama Apa Wajib lapornya berapa lama Nanti itu dari dokter pertimbangannya Bukan dari kami Nanti melihat Melihat kondisi Juga keadaan Nanti dari dokter yang memutuskan Butuh berapa kali pertemuan Tapi sudah Mengkomunikasikannya dengan dokter Atau seperti apa Baru mempertemuan Jadi Itu yang bisa kami sampaikan Saat kekuasa hukum Kewenangannya ada di BNN Tangerang Selatan Saat ini Jadi kami akan terus Berkoordinasi Dan klien kami akan Wajib lapor ke sana Cuma kalau ditanya posisi keadaannya sekarang Klien kami sudah bisa Aktifitas seperti biasa Sudah bisa mulai bekerja lagi Ya dengan kewajibannya itu Itu saja Jadi tidak ada batas nampak Mas Giri Kan enggak makin Ngerasa terzalini Enggak boleh tengok-tengok Ini tanya-tanya Sari-sari Biar mas Giri Dulu Nanti mas yang jelasin Secara buku ini gimana Akhiri dulu Sari-sari 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 Sari 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 Daripada yang kami jelaskan Mereka hasilnya positif Kami sebagai kuasa hukum Dan juga Saudara Giri Kita tetap mengikuti Persudaran hukum yang ada Tahapan-tahapan kita lewati Sehingga Semuanya selesai Dan Saudara Giri bisa pulang Terlepas dari Zizolimi Sakit hati atau kelihatannya Ya sudah lah Yang penting Sekarang sudah kembali kepada keluarga Itu saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih.